Terima kasih. 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 baca radio-radio digital kalau saya mengakomodasi yang visioner yang akan ke depan anak muda sekarang umur kalau saya amati anak saya kan sudah ada umur 27 ini bahkan umur 30 tahun pengonaan saya lah 35 tahun sudah tidak mendengarkan radio dalam hal maksudnya ngepan kita luar biasa kalau kita kan misinya itu tentang tentang bagaimana kita bermedia bagaimana kita bermedia mempengaruhi masyarakat sekarang menurut saya saatnya bergeser ke media yang kira-kira mempandangannya efektif yang kita masuk yang lebih kuat tapi untuk itu saya datang kemari saya masih awal itu makanya tapi saya punya keinginan karena apapun pasti angin itu akan bergerak menuju yang lebih populer bahkan radio sekarang itu hanya didengarkan orang-orang sepuluh yang karena dia masih datang dengan dengan lebih baik dan itu pasti berakhir nanti maksudnya bisa agak lama ya tetapi dalam masa migrasi itu kita harus siap dengan yang lain juga oke oke ini Pak Narvi sama Mas Topa ini apa pertanyaannya yang balik kira-kira apa yang masih saya ingin bilang gini dulu kita kan seperti pekerja kebakti yang biat-biat gitu dan apa masih apa soro gelem gitu saya ini kan beradio lagi enak-enaknya lagi seneng lagi gurih banyak gula-gula tiba-tiba hancur ini kan kita nggak mau nih Pak apa yang mau bilang Anda saya nggak mau gitu bilang apa Anda mau bicara gimana itu saya nggak mau mati pokoknya gitu kalau saya sampai hari ini mas radio itu juga masih ada pendengar ini masih ada pendengar dan itu saya ya karena banyak orang telepon beradio itu ternyata akan mendengarkan ketika saya pilih itu juga mendengarkan ada yang terakhir ini kalau saya ragu itu sampai kapanpun tetap ada yang mendengarkan mendengarkan Hai nanti digitalisasi perusahaan juga penting kita juga harus belajar berubah kalau kita mau ketinggalan nanti tiba-tiba gulanya habis hancur semua yoh ya iya oke Pak Topa ini langsung Pak Topa Pak Topa siap ya kalau nomor saya radio juga masih sangat penting cuma mempunyai peran masing-masing artinya walaupun YouTube juga berkembang pesat radio tetap punya kebanggaan tersendiri bagi para pendengarnya contohnya saja pekerja bangunan dia tidak akan memutar YouTube untuk melihat secara visual artinya dan yang butuh untuk mendengarkan apalagi sekarang zaman teknologi datang dia bisa mengkopi lewat flash bis dengan audio MP3 yang dia inginkan tapi pada akhirnya dia juga bosan akan memutar lagu-lagu itu terus dia bosan dia butuh juga informasi tidak hanya sekedar memutar musik artinya dia butuh penyiar butuh edukasi butuh yang lain-lain dia butuh sumber informasi berita kalau hanya sekedar memutar YouTube tidak ada yang didapatkan dari para pekerja bangunan baik warung-warung toko-toko informasi mengenai apa yang terjadi di sekitar lingkungan kita saat ini contohnya saja ketika terjadi hujan lebat atau terjadi kecelakaan di jalan raya kita sangat membutuhkan informasi itu dan kita kalau lihat gadget orang tua juga mungkin enggak bisa ya lihat jadi radio peran-radio saat ini menurut saya masih punya porsi tersendiri lagi bagi tempat Oke baik Pak Eko ini sekarang nih Pak Eko posisi ini posisi kita bilang kemarin posisi negara itu kan dua ya regulator sama regulator sama ini sama operator ya soal flekuensi apa yang yang anda pahami cara berpikir mas kopa ini sebenarnya dalam jalan panjang atau pendek saya ingin bilang gini kalau flekuensi itu dipegang oleh pemegang tender saja lah posisi kita kan menurut anda gimana apakah mesti maki atau sebenarnya ya nggak apa-apa bermain di ruang yang terus-menerus di kejuangan di gelap itu ya di lagi-lagi sebetulnya untuk perpindahan teknologi harusnya tidak regulator ya regulator itu harus satu karena apa yang disampaikan teman-teman tadi bahwa radio radio analog apa yang kita perbuatan hari ini dan dulu hari ini dan hari ini juga masih di dengarkan ya bisa dibilang hampir di semua daerah 40-30 persen masih mendengarkan radio yang otomatis menengah ke bawah kata-kata seperti itu pentingnya pemerintah saat ini untuk segera bikin regulasinya dua karena satu menikmati apa bagi mereka yang sudah menguasai frekuensi anak-anak seperti itu bisa dengan mudah mereka akan membeli frekuensi itu tetapi bagi teman-teman komunitas yang di jadwal resa apa yang bisa diperbuat kadang-kadang setiap bulan saya tidak bisa berbuat banyak untuk menghidupi radio kita sendiri karena harus bukti diakui regulasi sangat masuk digital nah dengan perpindahan ini bukannya kita pendidikan komunitas ini tidak setuju dengan perpindahan dari analog kita tetapi regulasinya harus ditatap betul-betul agar yang kita yang masih bermain di bawah ini bahkan bukan 12 tahun kita yakin masih 15 tahun ke depan tapi 20 tahun ke depan radio ini masih masih eksis lagi itu mengganti itu mengganti regulasi yang penting regulasi itu harus bener-bener tidak seperti hari ini yang kita rasakan ya ya oke Pak Derwin itu atau Mas Prih Mas Prih mau ngomong apa nih ngomong-ngomong apa sih apa sih pentingnya radio tidaklah satu komunitas tetap perlu eksis sepakat dengan istilahnya Pak Derwin tidak harus menggunakan istilah radio media akan lebih universitas lebih lebih luas makanya untuk perjuangan komunitas jangan ditinggalkan karena idealismenya jelas begitu daripada kalau boleh saya menyebut apa itu LPS apa itu LPK LPK LP apa itu ya Oke ya ganti kamu bicara tentang apa sih mekanisasi kamu bicara dirimu tentang mekanisasi digital mereka tuh apa yang yang kita sebut mengacam itu di dalam ruang teknik silahkan ke untuk pandemic tak kenreteh AAl tak Unang untuk Situasi yang saat ini agak berat ya, agak berat itu karena peran internet sudah menggantikan banyak media, bukan hanya radio, bukan hanya suara, tapi visual. Keunggulan yang jauh lebih, dia bisa dua arah berkomunikasi langsung dalam satu waktu, tidak seperti radio yang harus pakai media lain, misalnya smartphone, SMS, dan macam-macam. Media sekarang, internet itu bisa sangat cepat, terkonfirmasi dengan sangat cepat jumlah. Nah, radio lama-kelamaan pasti akan tergeser, sehingga kita harus beradaptasi, beradaptasi seperti FM dulu beradaptasi dari AM tidak ke FM, dan sekarang eranya internet, saya rasa harus beradaptasi dengan internet. Karena masyarakat penggunanya juga pasti akan beradaptasi. Regulasi, digitalisasi frekuensi itu bagaimana? Nah, kalau soal regulasi, regulasi, kalau penyiaran teresterial, saya rasa radio komunitas pasti akan sangat berat, karena teresterial itu kita harus bayar, bayar ke yang tekan pendernya multiplexing. Jadi, ya, saya rasa akan berat, kita pakai analog yang nggak harus bayar frekuensi dengan mahal, biayanya sangat murah saja, BAP itu. Sekarang, perbulan harus misalnya 40 juta, jauh lebih tinggi dari biaya sewa frekuensi radio. Yang saya rasa radio komunitas pasti akan tergeser, dan banyak media yang akan berbukuran, terutama media lokal. Yang bertahan hanya media-media nasional saja, saya rasa. Oke, baik, serahkan sekarang ini, apa, sekjen CRKDM untuk berkomentar, Kak, ya. Ini kita mau jadi apa ini? CRKDM mau jadi apa, mau, apa, silahkan bicara, Pak. Oke, si, ya, 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 ya. Terima kasih. 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 Terima kasih.